Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Purnomon The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengwasi Singci Season 5 Versi Manua 4.12 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, perang besar di surga menjadi lebih sengit Disitu Raja Gila pun mulai turun tangan dan berduel dengan Dewa Sasin Dan di tengah duel mereka, tiba-tiba Dewa Raja Harta pun datang guys Ia adalah salah satu dari tiga Dewa Besar Surga Dan ialah yang menciptakan seluruh makhluk hidup termasuk manusia dari bangsa Asura Raja Gila pun kaget melihat penciptanya datang Terlihat Raja Harta pun geram dengan kelakuan dari Raja Gila yang ingin menghancurkan surga Karena para Asura dan para Dewa berasal dari pencipta yang sama Yaitu Dewa Raja Harta sendiri Dan sekarang, sebagai sang pencipta Ia pun memerintahkan Raja Gila untuk segera mundur Terlihat ia mengayunkan tongkatnya Seketika keluar ledakan bercahaya emas yang menuju Raja Gila Dengan cepat Raja Gila pun menghindar Dengan berani ia mengatakan Kalau dari mana ia berasal itu tak ada artinya Para Asura telah memilih jalan mereka sendiri selama ribuan tahun Dan kali ini ia bertekad akan memusnahkan seluruh Dewa Surga Termasuk ketiga Dewa Besar Surga Seketika Raja Gila pun langsung bersiap Dan mengeluarkan tebasan terkuatnya untuk menebas Dewa Harta Terlihat tebasan yang luar biasa mengarah ke Dewa Harta Sehingga Dewa Sasin pun khawatir Dan berteriak agar Dewa Harta berhati-hati Dengan tenang Dewa Harta pun merilis perisai suci Dan mak doar Ternyata tebasan yang luar biasa tersebut tak dapat langsung Dengan mudah ditangkis oleh perisai tersebut Terlihat Dewa Harta berusaha dengan keras menahannya Dan caca caca Ternyata tebasan tersebut sebagian berhasil merangsek masuk Dan menggores beberapa bagian tubuh Dewa Harta Dan hal itu membuat Dewa Harta geram Yang mengatakan dengan memulai perang ini Maka sama saja Raja Gila cari mati Dan itu sudah dibuktikan pada saat perang di masa lalu Ia pun langsung mengeluarkan senjata andalannya Yaitu tombak suci Dan seketika muncul ledakan berbentuk bola bercahaya emas Halilintar yang sangat terang Dan makblar Seketika langit yang hitam gara-gara pasukan Asura pun Tampak tersilaukan oleh bola cahaya tersebut Dan Raja Gila pun terpental dan terpukul mundur guys Hingga ia berada tepat di atas tunggangan naganya Akan tetapi tubuhnya masih terlihat sehat walafiat Ia kemudian berkata kau salah di perang yang dulu Aku tak disana Raja Harta di depannya pun berkata kepada Raja Gila Janganlah terlalu angkuh karena akulah yang menciptakan kalian Aku tahu kemampuan kalian Kau tak bisa menang Ujar Dewa Harta Dia meneruskan bahwa sebenarnya Ia tak suka bertarung Akan tetapi jika harus Ia bisa menghanyutkan seluruh pasukan Asura Dengan tsunami dan badai Mendengar hal itu Raja Gila pun tak takut sedikit pun Ia malah menantang dan berkata Kita lihat saja siapa yang angkuh Dan Dewa Harta pun tampak menjulurkan tangannya Dan merilis jurus tangan pencipta Seketika keluar sinar-sinar cahaya dari tangannya Dan ia menyalurkannya ke tembok batu yang ada di bawah Dan Sasin pun tampak kehiranan melihatnya Dan tiba-tiba tembok batu yang berada di bawah menjadi bergerak-gerak Dan bangkitlah manusia batuki Ujar Dewa Harta Pasukan surga dan Asura pun tampak kebingungan melihat batu-batu di bawahnya bergetar hebat Hingga kemudian batu tersebut bisa berdiri Dan menjadi hidup seperti layaknya film Transformer guys Memang dengan kemampuan khusus Dewa Kuno Dia dapat mengubah tembok batu itu menjadi hidup Dan tanpa disuruh manusia batu tersebut kemudian berangkat Untuk menghancurkan seluruh Asura Ia langsung mengayunkan tangannya untuk memukul pasukan Asura Terlihat Raja Gila pun masih bisa menghindarinya Akan tetapi hanya dengan satu pukulan saja ke bawah Tampaknya sudah banyak pasukan Asura yang terbantai guys Bahkan pasukan surga pun juga hampir saja ikut terpental Dan tampak Dewa Harta pun semakin murka Ia mengatakan kalau ia bisa mengubah material apapun menjadi pasukan untuk melawan Asura Dan senjata surga itu tanpa batas Ia langsung mengeluarkan ajiannya lagi Seketika sinar-sinar ajaib tersebut menyebar dan merasuki tembok batu di situ Dan grek 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 Semua tembok batu tersebut bergerak bangkit dan akan membentuk manusia batu lagi Di sisi lain di tengah-tengah ia mengajar para musuh Dewa Sanian pun terkejut dengan manusia batu Dan ternyata manusia batu tersebut bisa bicara Dan ia siap menunggu perintah para jenderal surga Hingga akhirnya para jenderal surga pun menyadari hal itu dan mereka merasa sangat bersyukur Karena dengan manusia batu di pihak surga maka akan membangkitkan moral para prajurit Terlebih lagi manusia batu sangatlah kuat Mereka bisa dengan mudah menghancurkan formasi pasukan musuh Dan serang! Tampak pasukan manusia batu pun bergerak menyerang bersama-sama Dan pastinya itu membuat pasukan Asura kocar kacir guys Di sisi lain tampak Dewa Kebajikan pun tersenyum melihat Dewa Harta yang mulai serius Ia pun bertekad agar dirinya jangan lengah dan ia mengeluarkan jimat lagi Terlihat Raja Harta kemudian menghampiri Dewa Sasin Ia mengatakan kalau harusnya manusia batunya sudah bisa mengatasi serangan dari Asura Akan tetapi Sasin melihat tangan Raja Harta tiba-tiba mengeluarkan darah Melihat hal itu Sasin pun khawatir dan menyuruh Dewa Harta agar tetap berlindung Karena memang Raja Gila adalah yang terkuat dari keempat Raja Asura Maka dari itu Sasinlah yang ditugaskan menahan pasukan Raja Gila Dan Raja Harta pun berkata kalau memang ia lemah dalam pertarungan jarak dekat Tapi mempunyai kemampuan untuk mengubah medan tempur Dan dengan pasukan manusia batu ia berharap membuat pasukan Asura mundur Di sisi lain tampak para jenderal Asura merasa kewalahan mengatasi golem-golem surga Dan ia pun lapor kepada Raja Gila kalau mereka tak bisa melewatinya Dan Raja Gila pun menjawab Tetap awasi para musuh ini tak akan bertahan lama Sin beralih di istana surga Terlihat Tata Gata pun sudah sampai di sana Ia langsung disambut oleh Xing Wei Akan tetapi dia segera melaporkan kalau saat ini Suma menghilang guys Dan ternyata Suma saat ini ingin melihat keributan yang terjadi di alam surga Dan ia melihat di depan matanya sendiri Kalau bangsanya yang dipimpin oleh ayahnya sedang berperang dengan surga Ia kemudian berpikir sebagai seorang Asura ia harus ikut berperang bersama ayahnya Dan tiba-tiba jangan sembarangan menghunus pisau Ujar Tata Gata dari belakang Tata Gata kemudian mengatakan kalau Suma sungguh tak sopan Karena telah diam-diam menyelinap untuk melihat keramaian Dan Tata Gata pun perlahan-lahan mendekat kepada Suma Suma pun segera melarang gurunya untuk mendekat dengan alasan bahwa sebenarnya mereka adalah musuh Karena Tata Gata adalah seorang dewa sedangkan ia adalah seorang Asura Sehingga kita harusnya tak bersama Ujar Suma Dan terjadi perdebatan antara Tata Gata dengan Suma Tata Gata kemudian memberi penjelasan kalau hakikatnya Suma itu bebas Bebas memilih menjadi Asura biasa Atau menjadi Asura yang tidak hanya membunuh Akan tetapi kesatria Asura sejati Dan Tata Gata pun bertanya Apa kau akan menyiksa yang lemah Tidak kita harus merawatnya Jawab Suma Kalau begitu lihat kau bukan Asura biasa Suma turunkan pisaumu Ayo kita kembali Ujar Tata Gata Suma pun menangis dan ia bingung apa yang bisa dilakukan saat ini Tata Gata pun menjelaskan Kalau yang bisa ia lakukan saat ini adalah makan siang dan memulihkan diri Karena terkadang kita tak harus melakukan apapun Dan yang terjadi di dunia ini juga bukan dirimu yang menentukan Perlahan Suma pun melepaskan pisau yang digenggamnya Dan mereka pun kembali guys Sin kemudian beralih di kerajaan Naga Laut Timur Disitu tampak Raja Naga Timur dan Raja Naga Selatan yang memandang langit yang telah berubah Karena para Asura sedang berperang dengan para dewa saat ini Dan Raja Naga merasa kalau perang tersebut bukan main-main Dan sepertinya ini akan berlangsung lama Naga Selatan pun kemudian bercerita Kalau sekarang surga terbelah menjadi dua Yaitu surga cahaya dan surga kegelapan Dan Naga Selatan pun mengingatkan Kalau dulu mereka pernah menawar pada istana surga untuk memiliki dunia Naga Langit Dan sekarang pemiliknya telah berubah ke pihak kegelapan Dan mereka benar-benar tulus dan bersungguh-sungguh soal itu Kata Naga Selatan Raja Naga Selatan pun kemudian mengajak Naga Timur Untuk membalas perlakuan surga Akan tetapi dengan tegas Raja Naga Timur menyetop diskusi ini Karena Naga tak boleh berpihak dengan arwah jahat Seketika Raja Naga Timur pun langsung meninggalkan mereka dan masuk Akan tetapi di depan terdapat sosok yang berjubah hitam Tampaknya itu adalah jenderal kegelapan guys Ia mengatakan kalau pemikiran Raja Naga yang terlalu kaku Maka akan membawa ke kematian Melihat hal itu Raja Naga Timur pun terkejut Ia langsung berteriak Siapa kau? Dan tiba-tiba crot Dari belakang terlihat seorang yang menusuk tepat di dada Raja Naga Timur guys Dan ternyata itu adalah Aoyilong Tak disangka ia teganya membunuh Raja Naga Timur dengan tragis seperti ini Dan mereka berdua pun tersenyum Tampak Aoyilong melirik jenderal kegelapan dan berkata Kau senang teman? Di sisi lain terlihat pangeran naga yang dipanggil oleh adik bungsunya Aoyilong berkata kalau ayah ingin bertemu dengannya Pangeran pun langsung menuruti adiknya dan berjalan di belakangnya Aoyilong mengatakan kalau sepertinya tubuh sang ayah lagi sakit Akan tetapi pangeran naga heran kenapa arahnya ke situ Sehingga ia pun bertanya akan kemana Dan dengan datar Aoyilong berkata akan mengantarkanmu ke sisi ayah Dan tiba-tiba terlihat pangeran naga sudah dikebung oleh pasukan panah naga Dan dengan cepat ia langsung dihujani oleh ribuan anak panah guys Kembali lagi ke istana Raja Naga Kuno Timur Tampak para rakyat pun digegarkan dengan kematian Raja Naga Kuno Timur Mereka pun berbondong-bondong ingin melihat mayat dari rajanya Dan terlihat di depan mayat Raja Naga Kuno Timur Ada Raja Naga Selatan yang sedang berakting Ia pun berpidato kalau hari ini adalah hari terkelam bangsa naga Bahwa temanku Raja Naga Timur telah dibunuh dengan brutal dan curang katanya Terlihat para rakyat pun sangat sedih dan kaget melihatnya Tampak komandan di situ langsung bertanya kepada Raja Naga Selatan Siapa yang membunuhnya? Bukankah kau selalu bersama yang mulia? Dan Raja Selatan kemudian macak melas guys Ia pura-pura menangis sedih Dan berkata kalau Auswe lah yang melakukannya saat dirinya lengah Dan tampak komandan pun marah mendengarnya Dan seketika Raja Gunung Putih pun di situ membumbui Kalau Auswe memang aib bagi bangsa naga Terlihat di situ ada Raja Naga Gunung Hitam Raja Naga Dataran Tinggi Raja Naga Danau Giok Mereka semua menyalahkan Auswe Dan seketika semua rakyat pun sudah berkembul di situ Dan menuntut keadilan akan kematian Raja Naga Timur Dan tampak mereka terhasut sehingga mereka tambah benci kepada Auswe Dan bertekad akan membunuhnya Dan Raja Selatan pun meneruskan bidatonya Kalau mereka punya hal yang lebih penting Yaitu mereka harus bersatu antara Laut Timur, Laut Selatan dan 3.000 warga naga Dengan begitu tragedi seperti ini bisa dihindari Dan tiba-tiba terdengar suara yang menyahut dan mengatakan Dan dikendalikan di bawah tangan Laut Selatan Sontak Raja Naga Selatan pun langsung terkejut termasuk yang lain Dan itu adalah pangeran Naga Ausiau guys Aukiau langsung berteriak kepada Raja Naga Selatan Berhentilah membual Kau lah yang membunuh ayah Kau berencana membunuhku dan menempatkan Auseng di tahta dan mengendalikannya dari balik layar Tapi pembunuh yang kau kirim untuk menghabisiku itu lemah Dan kau juga sudah meremehkan ku Ujar pangeran Aukiau Dan ternyata sang pangeran naga masih bisa selamat ketika ia dihujani anak panah Dan langsung menginterogasi prajurit yang disuruh untuk membunuhnya Lanjut pangeran naga mengatakan terhadap semua raja naga bahwa ayahnya sudah memperlakukan mereka dengan jujur Beliau juga telah menyetujui permintaan mereka dan mereka juga sudah mendapatkan banyak dari beliau Tapi mengapa semua raja naga mengkhianatinya Pangeran tersebut kemudian penasaran apa yang sebenarnya ditawarkan oleh surga kegelapan kepada mereka Mendengar hal itu tampak para rakyat pun sangat terkejut dan geram terhadap Raja Selatan Dan Raja Selatan pun disitu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali hanya bisa mengatakan yang sebenarnya Bahwa mereka terpaksa melakukan hal tersebut karena Raja Naga Timur sudah membawa bangsa naga menuju ke kehancuran Mendengar hal itu orang-orang pun tak percaya Mana mungkin Raja Naga Kuno Timur malah membawa mereka menuju ke kehancuran Dan Raja Naga Gunung Putih pun menambahkan kalau saat ini ada langit baru yang bernama surga kegelapan Akan tetapi Raja Naga Timur malah ingin menghentikan mereka Dan apabila mereka terpancing bukankah itu yang namanya kehancuran Ingat perang itu sangat menyiksa Apakah kalian memikirkan diri kalian dan keluarga kalian sendiri Ujar Raja Gunung yang kemudian ia merasa kalau ia lebih tua dan lebih berpengalaman daripada Pangeran Aokyo Dan tanpa pikir panjang Pangeran Naga pun langsung mengayunkan pedang jumbunya dan berkata Bicaramu hanya omong kosong Ma'wet Tebasannya langsung memotong kepala Raja Naga Gunung Putih guys Pangeran pun mengaku kalau ia diajari untuk menghormati para Raja Naga Tapi kalau tak memusnahkan para Raja Naga yang terhasut Maka tak akan ada lagi harapan bagi bangsa naga Dan sekarang ayahnya telah terbunuh Maka ia tak akan berbaik hati lagi guys Ia langsung berteriak Menginstruksikan seluruh Satria Naga Laut Timur untuk membunuh Raja Naga yang terhasut Seketika mereka langsung menyerbu untuk membalaskan kematian yang mulia Raja Kuno Timur Dan tawuran pun terjadi guys Dan memang pengecut Melihat Pangeran dan para Satria Naga Timur yang ganas Diam-diam Aoi Yilong mengajak Naga Selatan untuk segera melarikan diri Terlihat disitu Raja Naga Gunung Kiok menjadi sok baik agar tak terbunuh Tapi dengan tegas Aokyo tanpa ampun langsung menancapkan pedang jumbunya yang menembus tubuhnya Dan langsung melemparkan ke atas Pergilah minta maaf kepada ayah Teriak Aokyo Ia langsung berpindah dan melesat menuju Raja Naga Dataran Tinggi Terlihat Raja Naga Dataran Tinggi bilang kalau Aokyo adalah keponakannya Dan pernah juga ia jadi gurunya Tapi tetap saja tak ada ampun buat Raja Naga yang telah terhasut Seketika Pangeran Naga langsung menebas tubuh Raja Naga Hijau tersebut Hingga terbelah menjadi dua guys Dan sekarang tinggal Raja Naga yang berwarna ungu Ia pun tak terima teman-temannya dibunuh oleh Aokyo Dan ia mengancam akan pergi ke pengadilan Bangsa Naga Kepada ayahnya ia tampak memperhatikan ayah tercintanya yang telah meninggalkannya Dan terlihat disitu komandan mendekat kepada Pangeran dan mengatakan Kalau Raja Laut Selatan dan putranya telah kabur Apa yang sekarang kita lakukan? Aokyo pun langsung memerintahkan Seberkan berita kematian ayahku Katakan kepada 3.000 Bangsa Naga Agar mengumpulkan pasukan untuk perburuan Dan bersiaplah untuk bertempur Ujar Aokyo Seketika kabar tersebut sudah sampai ke Bangsa Naga yang lain Termasuk Bangsa Kulam Surgawi Dan 3.000 Bangsa Naga yang lain Sin beralih memperlihatkan Raja Naga Selatan Yang tertawa campur gram Karena Aokyo telah menyebarkan berita kematian ayahnya Ke seluruh Bangsa Naga Dan ia merasa geli Siapa pula yang mau membantunya Ujar Raja Naga Selatan Tetapi Naga yang lain disitu menganggap Aokyo tak bisa dianggap remeh Bahkan bisa membunuh keempat Raja Naga sekaligus Ditambah koneksinya dengan Naga Kuno Sehingga mungkin saja sebagian besar Bangsa Naga Merespon panggilan Aokyo Akan tetapi Raja Naga Bengek Selatan Mencoba menenakan gengnya Kalau masih ada dewa-dewa kegelapan yang siap membantunya Dan para peminum darah tersebut bukan sembarangan Dan juga mereka pasti ingin memamerkan kekuatan mereka di dunia manusia Ujar Raja Naga Selatan Sin kemudian beralih memperlihatkan suatu tempat yang ditutupi oleh kabut putih yang tebal Dan samar-samar terlihat Ternyata itu adalah kesatria Tengkora Dan pastinya diikuti oleh rombongan Biksutong yang sedang menuju ke kerajaan arwah Tengkora Putih Xiaoyu pun merasakan di daerah situ terdapat ji iblis yang sangat besar Disitu Biksutong menjelaskan kalau itu hanya penumpukan ki dari mayat yang terkumpul selama bertahun-tahun Dan siluman disini hidup dari menyerap ki dari mayat-mayat tersebut Dan berangsur-angsur kabut disitu mulai hilang guys Dan seketika di depan mereka terlihat bangunan gedung yang lumayan ramai penduduk Dan dari atas terlihat seseorang yang mengatakan apakah itu Tang San Zhang Dan ternyata itu adalah putri Tengkora Putih Sudah berapa lama ujarnya Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyima Alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax